Intro Halo Youtubers Ketemu lagi dengan channel paling HOT Paling Bomba Dis Pomba Hona Paling Fantas Dis Paling Sambalado Kekinian Mbak Ken pokoknya Habis makan ini, kepiting Nyangkut dulu Gret gitu Oke apalagi kalian bukan? Seratum TV Sekarang kita langsung Tergoda Ketemu lagi bersama Go On In Go Onik Gue Ivan Ih kamu pake ungu Gila Purple Community Halo Youtubers yang pasti Semoga Youtuber semua di rumah dimanapun Berada sehat baik ke dalam Jaswani atau rohani yang pasti Kembali dalam channel review kali ini Kita mau ngebahas tentang artis Disini sebenernya gak pandang bulu Mau siapapun dibikin kelar Masalahnya atau apanya Apa keruatannya gue gak ngerti Wah dikelarin ya Nah kita juga dapet request Katanya tadi review artis ini Artis ini sekarang lagi hits Kenapa hits? Sebenernya udah hits masalahnya Iya Karena Doi bikin sesuatu yang kontroversial Di media sosial Beberapa hari ini Karena kata-kata Kasarnya Padahal Doi terkenal Gadis yang santun yang mongil Cantik Tapi tiba-tiba Sifat Asli Bukan sifat asli Gue gak ngerti Sifatnya Sisi lainnya keluar Siapai Kalau bukan Perili Latukon Sina Doi ini Brother vlognya nih Video vlognya Doi ngomong Sesuatu yang kasar Memang hina gitu ya Jangan penghinaan Kepada cowok yang dikabarkan dekat dengannya Selama ini Malah kata di video itu Dengan aku Bokkinan Anjay Gak kayak pacaran Kayak pacaran Oh kayak pacaran Biasalah sangat ternyata Kayak gitu Siapa lagi kalau bukan? Aliando Sharif Nah gara-gara ini Netizen ini Penggemar yang perlihatan Penggemar Aliando Rebut dong Ngadu urat ya Ngadu jempol sebetulnya Ngadu jempol Wah Selunya ya Pengen tau kan Simak dulu Oke check it out Oke aku mau jujur ya guys Bener ya jujur nih Bener aku jujur Soalnya aku bosen Gak jujur Serius? Iya Aku suka kalau kamu jujur Oke Ini spesial untuk vlog gue kali ini Gue akan jujur Siapa orang yang lagi dekat sama gue Bener ya aku jujur ya Jujur dong Oke Orang yang lagi dekat sama gue namanya adalah Are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? I see Dan gue itu sama dia udah dekat banget Sejak awal sinetro Dan udah 2 tahun juga dekat ya Dan kita tuh bener-bener udah dekat banget Udah kayak pasaran banget Cuma gue tuh mau publish Karena badan santranya ribet banget Dan keluar gede yang ke anjing yang semuanya ke nanti Dan keluar gede yang ke anjing yang semuanya ke nanti Dan keluar gede yang ke anjing yang semuanya ke nanti Nah terus tuh Gue tuh udah sabar banget sih Tapi yaudahlah gak apa-apa Karena kan Deke gitu Udah gitu deh, tadi cilhatan gue Gue lagi diketam siapa, akhirnya gue jujur juga Akhirnya gue jujur juga Nah, itulah dia cilhatan-ciilhatan gue ya Uh, ngeri ya, Hilafnya ya, Bo Masih bocah, soalnya lahiran 93 atau 94 gitu Itu ada beda antara ting sama jing Tapi kalau digabunginnya di kalimat, nggak nyambung juga Kalau pakai, sudah lah, gue nggak mau Maksud lo apa tadi, ada ting ada jing, emang ada apa? Kan ada yang ngomong katanya, itu bukan jing, itu ting Yang ngomong siapa? Biasa, para pengemar Oh, para pengemar bilang gitu Ada yang bilang ini ting, ada yang bilang ini jing Cuma gue nggak tau yang bener Hoping gue juga lagi nggak beres soalnya Makanya karena simpang siur, tim Salatut TV ini bisnis kan anggotanya banyak, Bo Woi, pasti! Bo, gede-gede aja Dari tukang sayur sampai ini jadi intelijen kita, pokoknya Tim Salatut TV ini, mencoba mau konfirmasi masalah ini kepada ibu Nda Prili Oh, biar nggak simpang siur tuh ya Langsung ditelepon Terus, ibu Nda Prili ngomongnya gimana? Jadi katanya ibu Nda Prili saat itu merasa belum mengetahui masalah ini Gitu, masalah si Prili ngomong di Mersos itu, gitu kan Eh, di vlognya Karena dia lagi-lagi di Sumedang, lagi acara pernikahan, kok nggak salah Penasaran gue mau wawancaranya gimana? Langsung aja nih Check it out Halo Aku belum tahu Mbak, ini kan aku lagi di Sumedang nih Belum Belum Oh, iya Tante Enggak Tante, ini kan apa namanya Ya dia ngomong apa sih Ya pokoknya kata-kata Kata-kata, gitu Gak dapet dari Tante Nah, nggak dapet dari Tante Kita tanya ke keluarga Aliando Sharif Biar berita ini berimbang Biar nggak timpang tindih Nah, kemarin Tim Selep tuh berhasil menemui Tante dari Aliando Sharif Men, kalo kemarin tuh, ibunya penirin by phone Keluarga Aliando nih kita dateng sakin gemesnya, gitu ya Iya, iya Mau ngasih tau ke satu bor, gitu Gak gimana ya, kata Tante-nya ya Tapi keluarga sendiri gimana nih? Akan menindaklanjuti lagi? Belum tahu, itu keputusan keluarga besar sih Bukan keputusan kita sepihak Jadi saya juga belum bisa ngomongin macam-macam Kita tunggu nanti aja Tapi Ali memberikan apa jelasan? Tentu keluarga besar? Belum sih, kita juga belum Intinya sih, aku belum tahu kelanjutan segala macemnya Jadi nanti kita tunggu perkembangan itunya aja dia Dari Pak Dodon dan manajemennya aja Eh, tapi badan interajian Selep Tope tuh emang keren banget ya Dari terang tuh langit, gitu kan Ampe gelap ditungguin sesuanya, gitu kan Demi YouTubers Biar mendapatkan berita yang akurat Iya, tapi kayaknya masih kurang nih, Fan Yoi Gila Setelah menghubungi Ibunda Prili dan Tante-nya Aliando Tim Selep Tope juga menghubungi sahabat dekat dari Prili dan Aliando Gokil, kata ya Siapa? Dahlia Poland Oh, Dahlia Poland Jadi menurut Dahlia Poland ini, apa namanya, sudah ada Apa namanya Kedua belah pihak, katanya sih, sudah bertemu dan sudah berdamai gitu loh Betul Jadi udah membahas Dia memastikan Aliando dan Prili baik-baik aja lah ya Betul Mungkin masalah ini secara keluarga dan gak ada masalah lagi Pihak Ali-nya itu, apa namanya, siapa aja tuh, Neng? Pihak Ali dari mamanya Aku gak tau kalo itu siapa aja yang jelas Tadi sempet kabar-kabaran sama Prili Kalo misalkan Aku tanya kan, Ali-nya gimana? Aku tanya Cuman aku beliau bilang, kayak Ali-nya gak ada masalah sama gue, Ali-nya fans-man aja Terus, ya Ali-nya pun ikut nguatin Prili Kayak, yaudahlah Prili, sabar Gitu, gue aja gak apa-apa yang kayak gitu Jadi sebenernya, Ali sama Prili sampe sekarang gak ada masalah sama sekali kok soal itu Tuh, gila aja dia Sampai ngejelasin dengan namanya sahabat tuh kayak gitu Yoi Oh iya, gue juga mau ngasih ucapan selamat buat Dahlia Katanya lagi hamil, ya Selamat ya Selamat Dahlia Polen, udah 10 minggu Semoga lancar Sampai ini, sampai malah ya rekan gitu ya Amin, kapan-kapan kita review Dahlia ya Dahlia Polen Oke, siap Nah, setelah Dahlia Polen, kita juga menghubungi sahabat dari Prili dan Aliando satu lagi nih Wow, ini Kalau tadi cewek gitu kan Sekarang cewek Cowok Cowok, badannya gede kayak bodyguard ya bang Hehehe Ini terkenal banget Yoi, sekarang dia lagi suka nyanyi dang Duth Asik Rizky Rikicu Waca Oh Rikicu Waca Alias Ricu Ricu Ya ini merupakan sebuah apa ya Ya memang beritanya lagi simpang siur ya Tapi maksudnya untuk hal ini Aku cuma bisa Memberikan semangat dan support lah untuk Ali dan juga Prili Ini ada kancis antara mereka berdua sih gimana sih? Enggak, sebenernya mereka gak ada masalah apa-apa Cuma memang gini loh Sebenernya namanya anak muda Apalagi Prili yang umurnya masih belasan 19 tahun gitu kan Dan gimana sih masih ekspresif lah gitu Jangan kan umur 19 tahun gue kadang juga Kalo misalnya bercanda sama Prili juga kadang kelewatan Prili pun juga bercanda sama gue Kadang kelewatan tapi gak ambil hati gitu Kita semua sama-sama fun gitu Cuma Dalam hal ini mungkin Ya biasa lah namanya orang kan lagi ngumpul sama sahabat-sahabat Sama temen-temen Kadang ekspresinya kadang terlalu berlebihan gitu Tapi Gak bisa dipungkiri, memang kita semua akan seperti itu Cuma masalahnya ini kan adalah seorang Prili Dila Tukang Sinai memang seorang publik figur Jadi akhirnya dari hal kecil akhirnya dibesar-besarkan Tapi maksudnya Apa namanya Ya balik lagi ini semua gak Gak merupakan sebuah Gimana ya Sebenernya sih gak semua Gak sebuah hal yang harus dipermasalahkan sebenernya Cuma masalahnya karena Prili itu artis aja gitu Sebetulnya kalo yang ngomong ini bukan artis juga gak masalah sih ya Gak bakal serame ini maksudnya Berhubung emang Prili ini adalah seorang publik figur yang memang terkenal gitu ya Yoi banyak pengemarnya dari ABG Sampai ake-ake Bahi baru lahir pengen dinamain Prili Yoi Produser atas sampe nama anaknya Prili Yoi Prili makanya publik figur harus jaga Sikap, jaga kata-kata lah Jadi gak gampang tuh gengs jadi selebriti Gue juga gak sanggup udah jadi selebriti Hahahaha Hahahaha Oke Ngomongin tentang Prili Lattukonsina pasti Pengen tau dulu awal karirnya dia seperti apa sih Yoi perjalanan karirnya sampe terkenal ini dia mengawalnya lewat apa Koki cilik yang imut cantik Pernah masuk dunia entertainment Gimana cantik imutnya? Begini nih Gurita Kalo di Korea itu gurita namanya Nakjik Nah gurita ini juga gak kalah loh gizinya sama siput-siput yang lain Karena gurita mengandung zat besi yang bisa membangun stamina Biar kita gak loyo-loyo nih Aku udah kayak Prili belum kok jadi khas koki cilik Mirip-mirip lah Mirip Bikin seneng orang dapet pahala gitu Jadi selain jadi khas koki cilik Ivan Yoi Jadi si Prili ini juga pernah mencoba peruntungan di dunia tarik suara pada saat umurnya waktu itu Namanya itu adalah Duo Jelly Bikin seneng orang dapet pahala Nah berhenti di dunia tarik suara ternyata Prili mengambil keputusan yang tepat Dia terjun langsung ke dunia acting dan main sinetron ganteng-ganteng serigala Yoi Yang giginya pada disini Pokoknya berubah jadi Baru datu terkenal disitu Bener ketemu aliannya juga disitu kok gak salah ya Banyak gaya banget ya Karena lo sekarang banyak-banyak gaya Nanti kan kita mau ditantang Tantang apa? Gak boleh ngomong mah Gitu ya Aduh serem banget ya Gak ada banyak gaya karena lapar aja Biasanya tuh baru Setelah di dua jari kan dia memutuskan untuk beracting nih Tapi semenjak itu Prili mulai terangkat namanya Maksudnya Bambik tuh makin tau lah Prili ya Ya lo boh cantik bintang utamanya waktu itu dia Baru-baru 19 tahun udah jadi Prima Dona men Gila Dan masyarakat makin mengenal Prili gitu kan Dari ABG, nenek-nenek, sampai bayi lahir gitu kan Di lulukan sama fans pokoknya Betul Lu, lu, lu Gini mat payar namanya Jadi waktu itu apalagi romantisannya dengan Aliando Bo Di undang TV kemana-mana Disangka pacaran Pokoknya Ini pasangan yang ABG yang Aduhai lah pokoknya Bersambung 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 Bersambung